Halo Teknovers, kembali lagi di Teksiuma dan kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah smartphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A6 Plus atau A6 Plus. Oke, jadi kalau kalian yang udah pernah subscribe di channel ini atau udah pernah nonton video-video saya sebelumnya, mungkin tau ya bahwa ini adalah unboxing dari smartphone Samsung pertama di channel ini. Jadi kenapa saya tertarik untuk meng-unboxing dan nanti akan mereviewnya? Karena ada satu alasan, ya mungkin kalau kalian ngikutin channel ini kalian bakal tau sendiri deh. Oke, kemudian untuk A6 Plus ini saya beli di Tukopedia, jadi untuk harga resminya itu di sekitaran 4,8 juta kalau nggak salah. Kemudian untuk di Tukopedia saya dapat lebih murah ya dari harga resmi, nanti kalian bisa cek aja linknya di deskripsi. Oke, untuk Samsung A6 Plus, untuk boxnya seperti ini berwarna putih, ada tulisan A6 Plus berwarna biru metallic. Kemudian di bagian atas ini ada segel, segel ini ya, segel gara, apa namanya segel lah, dari Samsung. Buah ada serial number, color black, nomor IMEI ya kalau nggak salah. Kemudian di sebelah kiri juga ada sticker, nggak ada apa-apa ya, ini dari plastiknya sih. Kemudian di bagian belakang ini ada beberapa key speknya, pertama dia punya infinity display, kemudian dia udah punya dual camera, kemudian untuk body dia full metal. Kemudian untuk prosesor, dia adalah Snapdragon 450 octa-core prosesor, kemudian untuk layar 6 inch dengan Super AMOLED, dengan resolusi Full HD+. Kemudian untuk kamera, kamera depan ada 24MP, kemudian untuk kamera utama atau kamera belakang 16MP plus 5MP. Untuk RAM dia 4GB, untuk memori 32GB, mana ini ada Duos, jadi dia udah support, dual SIM ini ada keterangan, dibuat oleh PT Samsung Electronics Indonesia. Oke paling untuk boxnya segitu aja, langsung aja kita buka ya untuk boxnya. Oke kita lihat ini masih segel ya. Oke ini dia untuk smartphone-nya ya, Samsung Galaxy A6. Ini depannya ada, oke sama kayak ke key spek yang di box belakang tadi sih. Oke kita taruh dulu ya untuk smartphone-nya, kita lihat kelengkapan lainnya dalam box. Ini ada sticker IMEI, kemudian. Oke ini ada panduan singkat, quick start guide, kemudian ini apa ya, oke semacam holder sih, di table holder sepertinya ini. Kemudian ini ada SIM trajectory sector seperti ini, kemudian. Untuk charger masih khas Samsung ya, sudah lama soalnya nggak pakai produk dari Samsung. Untuk output dia ada 5V 1,55A. Untuk chargernya, kemudian. Ini kabel data dan earphone. Oke earphone-nya seperti ini. Kemudian untuk kabel data, micro USB. Oke kabel data-nya seperti ini. Oke di boxnya itu aja ya, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita balik ke smartphone-nya. Ini yang Samsung Galaxy A6 Plus yang warna black. Kita buka aja untuk plastiknya. Oke ini udah Samsung A6 Plus, yang berwarna black. Untuk feel megangnya sih masih khas Samsung yang kelas mid-end ya. Untuk feel ininya udah solid banget. Dia kelihatan, ini kelihatan besar ya. Oke perbandingan aja ini ada Vivo V9. Oke jadi Samsung ini lebih besar ya. Jadi bezel atas bawahnya kayaknya dia lebih tebal. Kemudian di depan ada earpiece. Kemudian ini ada kamera, sensor cahaya. Dan ini kayaknya LED flash. Oke untuk kamera depan. Oke di bagian bawahnya nggak ada apa-apa. Di bagian kanan tombol power. Kemudian ini volume. Di sebelah kiri. Kemudian ini ada dua buah tray ya. Kita coba cek dulu untuk tray-nya. Oke ini untuk kartu nano SIM. Ini untuk SIM 1. Kemudian untuk di bawahnya ini adalah. Oke jadi ada SIM 2 dan microSD. Kemudian di atas ini nggak ada apa-apa. Cuma ada ini antena doang. Bagian bawah. Ada slot charger. Kemudian microphone. Slot headphone jack. Atau audio jack. Kemudian untuk di si speakernya sebelah mana ya. Oke kemudian di bagian belakang. Ini ada dual camera. LED flash. Fingerprint. Logo Samsung. Ada sticker sticker email dan serial number. Kemudian ini cuma keterangan. Decide and engineered by Samsung aja. Oke langsung kita aktifkan aja untuk unitnya. Oke udah aktif. Sekarang kita akan setting-setting dulu. Oke untuk Samsung A6 Plus udah selesai di setting ya. Oke untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Untuk Samsung Galaxy A6 Plus. Oke kita lihat coba di settingnya juga. Oke ini ada Bixby. Jadi untuk smart assistant semacam software smart assistant dari Samsung. Kemudian untuk setting di sebelah mana ya. Saya lupa. Oke ini pengaturan. Kita cek untuk. Oke about phone. Informasi perangkat lunak. Untuk versi Android dia masih 8.0.0. Kemudian untuk Samsung experience versi 9. Kemudian untuk kita lihat cek untuk storage ya. Oke untuk storage dia tersisa 23 GB. Kemudian untuk memory. Dia terpakai 2 GB dari total 4 GB. Oke kemudian kita lihat sekilas untuk kameranya ya. Jadi ada beberapa fitur disini. Oke misalnya kita swap ke kiri. Dia akan meluarkan mode otomatis. Pro kemudian panorama. Kemudian ada foto rangkaian atau continue shot. Kemudian night mode atau malam. Olaraga. Kemudian sound and shot. Kemudian kalau disini kita juga bisa memilih. Bundo lain yaitu Bixby Vision. Focus Live dan sticker. Oke Bixby Vision. mendeteksi apa yang ada lihat dan memberikan info yang diperlukan. Oke jadi misalkan kalian punya teks bahasa asing ya. Bahasa Jepang atau bahasa Cina misalnya. Kalian bisa foto. Kemudian dia akan menerjemahkan. Kemudian ada Focus Live. Dia semacam fitur bokeh ya. Jadi bisa diedit atau dikustomize untuk backgroundnya. Atau kita langsung coba aja deh untuk fitur Focus Live ini. Oke. Kemudian untuk layar udah. Pastinya udah oke banget ya. Karena udah pake Super AMOLED. Kemudian untuk resolusi dia udah Full HD+. Kemudian untuk feel mengganggamnya ini udah solid banget ya. Udah pake metal di bagian belakang ya. Udah casing. Oke paling segitu aja ya. Nanti mungkin saya akan menggunakan smartphone ini kurang lebih 1-2 minggu. Untuk mempelajari fitur-fiturnya. Kemudian mungkin saya akan membuatkan video review lengkapnya. Kemudian saya juga adakan rencana semacam comparison ya. Dengan smartphone-smartphone lain di kelasnya. Mungkin Zenfone 5. Kemudian ada Vivo V9. Dan satu lagi ya. Satu lagi yang lain. Nanti kalian tunggu aja deh untuk video compare-nya di channel ini. Oke paling demikian ya. Untuk video unboxing Samsung Galaxy A6 Plus kali ini. Jangan lupa like jika menyukai video ini. Kemudian subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video unboxing seperti ini. Kemudian review smartphone dan compare yang seperti yang saya busebutkan tadi. Oke gitu aja. Thanks for watching. Keep smart and see you next time. Oke sekarang kayaknya udah lengkap ya. Udah ada 4. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax